Mei, Serikat Perjuangan kumpulkan korban gusuran. Tempo CO, Jakarta, maraknya penggusuran di DKI Jakarta membuat pegiat dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, SPRI, prihatin. Untuk itu, pada bulan Mei 2016, SPRI akan mengkonsolidasikan ribuan rakyat miskin korban gusuran untuk melawan kebijakan Gubernur Ahok dan Partai Politik Pembunuh Rakyat Miskin, kata Marlo Sitompul, Ketua Umum SPRI, melalui siaran persnya, Senin, 11 April 2016. Marlo mengatakan pertemuan itu diadakan di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka akan mendeklarasikan komunitas gerakan rakyat miskin melawan penggusuran. Sudah waktunya bagi rakyat miskin merapatkan barisan dan membangun kekuatan alternatif, ucap dia. Menurut Marlo, ratusan warga di Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, menjadi korban arogansi Gubernur Basuki Cahaja Purnama. Ia menilai Ahok telah melihat orang miskin sebagai musuh utama yang dapat menganggu pembangunan kota. Untuk itu, Ahok tak segan menyingkirkan dan membunuh hak hidup rakyat miskin untuk dapat tumbuh kembang dan bersaing dengan kelompok lainnya di Jakarta, Bakal, Pasar Ikan Digusur, LBH, Keterlibatan TNI Salahi Aturan. Ia menyatakan mengutuk keras program penggusuran yang terus dijalankan pemerintah Provinsi DKI. Pemprov DKI dan Ahok seharusnya membuka ruang partisipasi yang adil dan setara dengan para korban, sehingga penataan ruang kota Jakarta tidak membunuh kehidupan rakyat miskin. Ujar Marlo, upaya ini, kata dia, hanya bisa dilakukan apabila Ahok menganggap rakyat miskin bukan sebagai penyakit dan biang kerok atas problem kota Jakarta. Namun, Marlo pesimistis hal itu dapat terwujud. Pengerahan 4218 aparat personil gabungan menjadi bukti bahwa Ahok lebih mengedepankan kerok-kerok represif ketimbang dengan kerok-kerok yang lebih beradab dan memanusiakan manusia, ucap Marlo. Selain Ahok, Marlo juga menuding partai politik dan para politikus kebun sirih atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sebagai pihak yang bertanggung jawab. Menurut dia, partai politik tidak pernah bersungguh-sungguh membela rakyat miskin. Rakyat miskin hanya dijadikan sapi perahan jika ada pemilu, setelah itu dicampakan, kata Marlo. REZKI Alfionitasari REZKI Alfionitasari REZKI Alfionitasari REZKI Alfionitasari REZKI Alfionitasari